Dua orang pencuri kabel listrik ditangkap petugas kepolisian sektor Ibun, Kabupaten Bandung. Penangkapan kedua tersangka berawal dari laporan warga setelah listrik di satu kampung padang. Aksi pencurian kabel gardu listrik yang dilakukan tersangka RG dan AG akhirnya terhenti di kantor posek Ibun, Kabupaten Bandung. Dari tangan tersangka, polisi menyita 200 meter kabel listrik serta gunting baja yang digunakan untuk memotong kabel yang berada di dalam gardu. Kedua tersangka ditangkap petugas kepolisian setelah menerima laporan warga di desa Monteng, Kecamatan Ibun setelah aliran listrik satu kampung padang selama 5 jam. Awalnya dia sebagai rekanan PLN, jadi dia tahu bagaimana cara mengambil kabel agar tidak tersetum si pengambil kabelnya. Dampaknya seperti apa, Bang? Jadi dampaknya pada saat dia mengambil kabel karena gardu dari saluran kabel itu dia matikan dulu sehingga pada saat dia sudah putus, satu kampung bisa mati. Dari pemeriksaan, kedua tersangka telah melakukan tiga kali pencurian di wilayah Garut dan Ibun. Pencurian ini mereka lakukan karena tergiur hasil penjualan kabel tembaga seharga 45 ribu rupiah per kilogram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka mendekam di sal tahanan posek Ibun. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Adi Rianto melaporkan untuk NET.